Pemirsa dalam sepakan terakhir, harga daging ayam potong terus merangkak naik, terpantau di pasar tradisional kota Bangko. Harga daging ayam potong mencapai 40 ribu rupiah per kilogram. Sedangkan di pasar tradisional Tanggor Rajo Ilir, kota Kuala Tunggal, harga daging ayam potong menembus 42 ribu rupiah per kilogram. Dalam minggu inilah menolong di naiknya 1.500, 2.000, setelah ini naik. Penyebabnya apa ya? Atau kita kurang tahu. Pak Kuluh. Naik itu dijualnya naik kan. Itu jualnya rame nggak? Gak sepi gila banget. Temu lagi yang amat. Menolaklah langganan, besok ambil sekian di bawahnya. Harga daging ayam potong menalami kenaikan. Dunia berada di pisaran normal, harga daging ayam potong berada pada asa 20 gelatan hingga 30 ribu rupiah per kilogram. Dan kini harga daging ayam potong di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi menalami kenaikan harga. Duong enjurkan kenaikan harga. Daging ayam. Daging ayam konacanya kenaikan buat kerja ekorban pola rupiah per kilogram. Mudah 1.500, 2.500, 3.500 bengkit. Daging ayam matahal. Menolak nanti, agak menolak nonin. Kesejahtera lalu bengkit, nah ini. Itu yang benar-benar tidak terasa. Dalam sepekan terakhir, harga daging ayam potong terus merangkak naik, terpantau di pasar kradisional kota Bangko. Harga daging ayam potong mencapai 40 ribu rupiah per kilogram. Berdasarkan penelituran para pedagang, harga daging ayam potong setiap harinya mengalami kenaikan dengan kisaran 1.000 hingga 2.000 rupiah. Harga jual yang mengalami kenaikan ini berdasarkan harga beli dari distributor yang turut mengalami kenaikan. Sementara itu, terpantau harga daging ayam potong di pasar tradisional Tanggora, Jokilir, Kota Kuala Tuka, menembus angka 42 ribu rupiah per kilogram. Di mana pada sepekan lalu, harga daging ayam potong masih berada di kisaran 28 ribu rupiah per kilogram. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati kenaikan harga ini disinyalir akibat pasokan daing ayam potong yang mengalami kekurangan Riko Saputra Jack TV melaporkan selamat menikmati selamat menikmati